Pemerintah berupaya mengimbangi kebijakan kenaikan harga BBM subsidi dengan bantalan ekonomi bantuan langsung tunai atau BLT, bantuan subsidi upah atau BSU hingga subsidi transportasi. Ketua Umum PBNWDI TGB Kiai Haji Muhammad Zainul Majdi merespon kebijakan kenaikan harga BBM subsidi ini dengan menyebut sisi kerugian masyarakat. Dikutip dari tribunlombok.com dalam pandangan TGB, kompensasi bantalan ekonomi untuk masyarakat ini harus setara atau bahkan lebih besar dari dampak kenaikan harga BBM subsidi. TGB menyebut nilai bantuan ini seharusnya lebih besar. Ia meminta pemerintah membuat kebijakan lanjut seperti mengendalikan kenaikan harga bahan pokok untuk mencegah inflasi makin membengkak. Ada pun bantuan sosial yang mulai cair pada 1 September 2022 ini, antara lain bantuan langsung tunai atau BLT dan subsidi transportasi. Untuk bantuan subsidi upah pekerja dengan gaji maksimal 3,5 juta rupiah, setiap pekerja akan mendapatkan 600 ribu rupiah. Pemerintah juga akan memberikan subsidi transportasi melalui dana transfer umum yaitu dana alokasi umum atau DAU dan dana bagi hasil atau DBH sebesar 2,17 triliun rupiah. Subsidi sektor transportasi antara lain untuk angkutan umum, ojek dan nelayan, serta untuk perlindungan sosial tambahan. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan Youtube kami untuk terus mengikuti perkembangan terkini Berita Banjar Masin Paz. Terima kasih telah menonton!